Hai berikut ini cara untuk mematikan dan mengaktifkan OTG di HP Xiaomi ini bisa kalian praktekkan di HP Poco kemudian Redmi bukan ketahui kalau Xiaomi yang sudah di Android 11 ke atas ketika kita ingin menyambungkan OTG itu silakan sambungkan langsung karena apa karena dia tidak ada lagi fitur OTG disini kalau kita cek di bagian pengaturan terus ketik OTG nah itu sudah tidak ada menu OTG lagi karena dia sudah aktif otomatis seperti HP Samsung nah bisa kalian disini tidak ada OTG jadi kalau kalian punya seperti ini restis OTG nah ini ada adaptornya silakan sambung saja asalkan HP Xiaomi-nya tidak dalam keadaan terkunci jadi kalian masukkan di sini nah dia otomatis akan mendeteksi perangkat yang namanya OTG yang kita sambungkan jadi dia tidak ada untuk on off-nya atau tombol untuk menghidupkan dan mematikan jadi kalau kalian punya OTG silakan sambungkan saja seperti ini nanti kalau berupa testis dia akan terbaca di file manager nanti akan ada disini kalau otg itu yang ini nah penyimpanan USB jadi kalau ingin mengeluarkan seperti ini pilih keluarkan nah seperti itu itu saja silakan dipraktekkan di HP Xiaomi kalau HPnya masih di Android 11 ke bawah silakan cek dulu di OTG pengaturannya selamat menikmati